Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Kita sering berwacana tentang tawassul Apa yang dimaksud tawassul? Tawassul itu ialah meminta perantaraan pada salah satu atau satu kekuatan tertentu Untuk menyampaikan hajat kita Kita ada proposal Minta bantuan kepada Pak Gubernur misalnya Kebetulan ada teman di situ yang bisa membantu untuk mempercepat Kita melalui perantaraan itu Perantaraan itu disebut dengan tawassul Boleh tidak kita menggunakan tawassul Kalau kita memohon kepada Allah SWT Nah ini ada perdebatan sebetulnya Tapi bagi kita Dalam Al-Quran itu ada isyarat sebetulnya Ada riwayatnya Maksudnya Kalau ada orang yang menganiaya dirinya sendiri Datang kepadamu Muhammad Kata Allah Beratih bertawassul berlalu Nabi Muhammad Meminta ampun kepada Allah Langsung Dan melalui perantaraan engkau Minta supaya dosanya diampunkan La wajadullah tawabar rahima Pasti engkau akan menjumpai Allah itu Maha penerima Tawbat dan Maha pengasih Ini ada kisahnya Seorang pemuda pedalaman datang Jalan kaki dari hari Senin Hari Rabu bernyampai rumahnya Rasulullah SAW Kaget Kok banyak orang Pada Rasulullah wafat Nangis Kenapa menangis Kok Rasulullah wafat Ia meninggal memang Lalu pemuda ini Merauh meratap Dinasihati oleh sahabat senior Nabi pernah bersabda Meratapi Jenazah itu Itu menyiksa mayat Saya juga tahu Tapi kalian tidak tahu Saya pernah melakukan dosa besar Tidak mungkin Tuhan mengampuni saya Kalau saya langsung minta Saya datang ke sini Berjalan kaki Karena ada ayat yang saya pernah baca Ayat yang saya bacakan tadi Datanglah kepada Nabi Minta perantaraan Nabi Minta diampunkan dosanya oleh Allah Engkau akan pasti menjumpai Allah maha penerima taubat Dan maha pengasih Rasulullah sudah wafat Jadi bagaimana dengan dosa kami Menjelang subuh Para pemirsa Nabi Memunculkan diri pada salah seorang Penjaga makam Rasulullah pada waktu itu Hai sahabatku Sampaikanlah pemuda yang masih Meraung-raung menangis itu Suruh bergembira Suruh berhenti menangis Karena Allah telah mengampuni Seluruh Rasulullah Berarti Rasulullah sepertinya Dengar apa yang dimasalahkan Tadi malam Nah ini satu contoh Tawasul Bertawasul melalui Rasulullah Ya Padahal Rasulullah sudah wafat Dua hari yang lalu Masih bisa Memberikan efek terhadap Orang yang hidup Inilah dalilnya Orang-orang yang sering bertawasul Pertanyaannya Apakah hanya Nabi Tempat kita bertawasul Bagaimana dengan Ulama-nya Para walinya Ada orang yang meyakini Bahwa wali pun juga Pewaris Spiritual Nabi Itu juga bisa melakukan Hal yang sama Nah itu jangan melarang Orang untuk menzerah Makan Para awliya Ada keyakinan Di situ Karena roh Orang suci itu Tidak pernah wafat Walah atas Sabhaneladina Putulufisabilillah Jangan menyangka Bahwa orang itu Sudah wafat Ya balum ahiyah Itu Orang yang betul-betul Penuh perjuangan Dalam hidupnya Orang kekasihnya Allah Itu tidak akan Pernah mati Rohnya tetap Aktif Proaktif Maka itu Orang bertawasul Dengan orang yang sudah wafat Ya itu memang Bisa ditemukan Dalilnya Bisa ditemukan Alasannya Ya Karena Roh itu kan Tidak pernah mati Memang Nah apakah roh yang hidup Bisa berkomunikasi Dengan roh yang Sudah wafat Jangan dipertanyakan Sebab Ayatnya banyak sekali Hadisnya banyak sekali Oleh karena itu Para pemirsa Mari kita Ya Tawadu Sejenak Kita sebutlah Tokoh-tokoh Yang pernah Berjasa dalam Hidupnya Kita bacakan Surah Al-Fatihah Ya kita mohon Kepada Allah Melalui itu Semoga Allah Memberkahi kita semuanya Ya bisa Bertawasul Melalui amal jariah kita Perbuatan kita Ingat Kisahnya Tiga pemuda Yang menjari Kadu bakar Itu kan Itu bertawasul Itu sehingga Pintu gua Yang tertutup rapat Itu Bisa terbuka Itu kenapa Dia bertawasul Dengan amal kebajikan Yang pernah dilakukan Di masa lampau Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton